Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar Sebelum kalian nonton video ini, dipastikan kalian sudah baca buku PKS kalian tentang turunan fungsi aljabar di bab 7 Oke, untuk turunan Kalau kita lihat, disini ada sebuah fungsi fx, yaitu ax pangkat n Kalau dari fungsi ini, x ini namanya variable N ini adalah pangkatnya Dan A ini adalah koefisien Dari fungsi ini, kita akan menurunkan terhadap x, terhadap variabelnya Dan ketika fungsi ini kita turunkan, maka simbolnya itu adalah f aksen x Simbol kutip atas 1 ini, ini namanya simbol dari turunan Dan bagaimana kita menurunkannya, kita lihat fungsi awal Kalau kita menurunkan sebuah fungsi, pangkatnya ini kita pindahkan menjadi di depan Jadi, n dikali dengan a, lalu pangkat ini kita kurangkan dengan 1 Inilah rumus umum dari turunan sebuah fungsi Dan untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soalnya Di sini ada 5 contoh soal Yang pertama, fx sama dengan 5x pangkat 4 Yang kedua, fx sama dengan x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 5x plus 3 Yang ketiga, fx sama dengan 8 per x pangkat 3 Yang keempat, fx sama dengan 3 akar x Kelima adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 per akar x Oke, sekarang kita lanjut Selesaikan untuk soal nomor 1 Fx sama dengan 5x pangkat 4 Oke, yang tadi sudah kita bahas Ketika kita menurunkan fungsi ini Yaitu 5x pangkat 4 Langkah pertama, pangkatnya kita pindahkan dulu ke depan Jadi, 4 x 5x pangkat 4 Lalu, pangkatnya kita kurangkan dengan 1 Sehingga hasilnya menjadi 4 dikali 5 20 x 4 dikurang 1 Yaitu 3 Berarti, turunan dari fungsi ini adalah 20x pangkat 3 Lalu, untuk soal yang kedua Soal yang kedua, kalau kita lihat ini fungsinya agak panjang X pangkat 3 plus 4x pangkat 2 Min 5x plus 3 Berarti, ketika kita ingin menurunkan Kita turunkan 1 per 1 terlebih dahulu 1, 2, 3, 4 4 kali kita menurunkan Pertama, x pangkat 3 X pangkat 3 Berarti, ketika kita turunkan Pangkatnya pindah ke depan dulu 3 Lalu, pangkatnya dikurang dengan 1 Yang lain ditambah dengan fungsi 4x pangkat 2 Kalau kita turunkan Ini, 2 nya pindah ke depan 2 dikali 4 Lalu, 2 ini dikurang dengan 1 Lalu, dikurang dengan 5x Ini, kita langsung pakai cara cepat aja nih Kalau, variabelnya Pangkatnya 1 Ketika kita turunkan Berarti, variabelnya hilang Tinggal 5 saja Dan, untuk Angka yang tidak ada variabelnya Ini kita sebut sebagai konsanta Ketika diturunkan, hasilnya menjadi 0 Berarti, hasil turunannya itu adalah 3x 3 dikurang 1, pangkat 2 Ditambah dengan 2 dikali 4, 8 X pangkat 2 dikurang 1, 1 1 tidak ditulis gapapa Dikurang 5 Berarti, ini turunan dari fungsi nomor 2 ini Untuk nomor 3 Contoh nomor 3 Fx sama dengan 8 per x pangkat 3 Kalau kita lihat Fungsi ini bentuknya pecahan Atau perperan Berarti, sebelum kita turunkan Ini, fungsi ini Kita ubah dulu ke dalam bentuk Bukan pecahan Agar tidak pecahan X pangkat 3-nya Ini pindah ke atas Jadi, bisa Kita tulis gini 8x Karena pindah ke atas Pangkatnya jadi Min 3 Karena kenapa min? Karena dari bawah pindah ke atas Kalau sudah seperti ini Tidak dalam bentuk pecahan Barulah kita bisa turunkan fungsinya F aksen X sama dengan Sama ya, yang tadi sudah kita bahas Berarti, ketika kita menurunkan Pangkatnya nih Pangkatnya min 3 Pindah ke depan dulu Berarti, min 3 Dikali 8 Lalu, pangkatnya dikurangkan dengan 1 Berarti, hasilnya Min 3 dikali 8 Sama dengan Min 24 X Variable X Lalu, pangkatnya min 3 dikurang 1 Min 4 Ini turunannya Atau, kalau kita sederhanakan lagi Bisa Kita sederhanakan Agar Pangkatnya itu menjadi positif Min Berarti, 24 Agar pangkatnya positif Berarti, pindah lagi ke bawah Jadi, X Pangkat 4 Ini turunan Dari Soal nomor 3 Contoh yang keempat F X Sama dengan 3 Akar X Akar X Tapi, kita lihat Bentuknya itu akar Bukan pangkat Berarti, sebelum kita turunkan Ini Akar X ini Kita rubah ke dalam bentuk pangkat Ini pernah kita bahas Di kelas 10 Kalau akar X Kita rubah ke dalam bentuk pangkat Menjadi X pangkat 1 per 2 Atau setengah Barulah, kalau sudah Ke dalam bentuk pangkat Kita turunkan Sama seperti tadi Turunkan itu F Aksen Ketika kita turunkan Berarti Pangkatnya ini Kita pindahkan ke depan Berarti, 1 per 2 Dikali 3 Lalu, pangkatnya dikurang 1 Kalau bingung nih Untuk Ini kita operasikan dulu Setengah dikali 3 Pangkatnya 3 dikali 1 Dibagi 2 Berarti, 3 dikali 1 aja 3 Per 2 X Pangkatnya setengah Dikurang 1 Kalau bingung Kita mengurangkan pecahan Ini kan setengah Dikurang 1 Ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan juga Kita lihat Penyebutnya 2 1 ini kita rubah jadi 2 per 2 2 dibagi 2 1 Berarti, tidak merubah Arti ya Jadi, ini sudah lebih sederhana C-nya 3 per 2 X 1 dikurang 2 Min 1 Penyebutnya tetap 2 Berarti 3 per 2 X pangkat Min 1 per 2 Lalu, kita juga punya masalah Ini Pangkatnya itu negatif Kita mau rubah ke dalam pangkat positif Bisa Berarti, 3 per 2 Ini yang tadinya di atas Pindah ke bawah X pangkat 1 per 2 Pangkatnya sudah positif Lalu, bisa kita rubah juga Kita tulis ke dalam bentuk seperti ini 3 per 2 Per 2 Akar X Kenapa? Karena X pangkat setengah itu adalah akar X Contoh yang kelima Yaitu FX sama dengan 2 X pangkat 2 Per akar X Ini agak sedikit kompleks ya Sebelum kita menyelesaikan soal ini Kita sederhanakan dulu nih fungsi ini Pertama Yang akar Kita rubah ke dalam bentuk pangkat Berarti kan X pangkat 1 per 2 Lalu Ini bentuknya pecahan Berarti Kita harus rubah dulu Biar tidak pecahan Berarti yang bawah Harus kita naikkan ke atas Karena naik ke atas Berarti pangkatnya jadi Min Min 1 per 2 Di sini Tinggal 2 X pangkat 2 Dikali X pangkat min 1 per 2 Ini variabelnya ada 2 Itu kita bentuk perkalian X pangkat 2 dikali X pangkat min 1 per 2 Ini harus kita sederhanakan lagi Menurut sifat bilangan berpangkat Apabila dikalikan Kita tinggal mengoperasikan pangkatnya saja Kita operasikan pangkatnya Kalau dikali Berarti pangkatnya itu di jumlah 2 ditambah dengan min 1 per 2 Ini jadi hasilnya 2 X Di sini operasi Bisa kita sederhanakan Ini bisa kita tulis 2 plus dikali min Ini sama jati 2 dikurang 1 per 2 Ini juga bisa kita sederhanakan lagi 2 dikurang 1 per 2 Ini bisa kita tulis 2 itu sama dengan 4 per 2 4 dibagi 2 itu 2 Kenapa kita rubahkan 4 per 2? Agar penyebutnya Biar penyebutnya sama dengan ini Jadi ini hasilnya itu adalah 2 X pangkat 4 dikurang 1 3 per 2 Berarti dari sini Kita sederhanakan kembali Dari sini Kita dapat nih Fungsi F X yang sudah sederhana 2 X pangkat 3 per 2 Sampai sini sudah sederhana Fungsinya barulah kita turunkan Sama seperti yang sebelumnya Ketika kita menurunkan Berarti pangkatnya ini Pindah ke depan 3 per 2 dikali 2 Lalu pangkatnya dikurang dengan 1 Yang di sini ini bisa kita sederhanakan 3 per 2 dikali 2 Ini tinggal coret Coret Berarti hasilnya tinggal 3 X Dan ini kalau mempermudah kita 3 per 2 dikurang 1 Satunya ini kita rubah menjadi 2 per 2 Jadi nanti hasilnya 3 X 3 dikurang 2 1 per 2 Atau sama dengan 3 akat X Ini hasil turunannya Dari fungsi 2 X pangkat 2 Per akat X Oke demikianlah contoh soal Dari turunan fungsi aljabar Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!